Hey yo yo guys, jadi di video kali ini saya akan membahas 5 konspirasi terkenal di dunia. Mau tau apa saja? Saksikan terus di video ini. Yang pertama, untuk orang yang tidak asing dengan teori konspirasi, pasti sudah familiar dengan banyaknya konspirasi mengenai selebriti yang mati muda. Tentunya juga pasti tidak asing dengan kematian Marlene Monroe. Kematian Marlene Monroe diduga karena ia bunuh diri. Pada awalnya, alasan kematian Marlene Monroe diterima oleh publik karena beberapa alasan. Tetapi lama-kelamaan teori-teori tentang keterlibatan keluarga Kennedy pada kematian Marlene Monroe dimulai dicurigai. Dikutip dari laman Huffington Post, teori yang paling menonjol bahwa kematian disebabkan oleh serangan mafia atas perintah Robert Kennedy untuk menutup mulutnya agar tidak memberitahu urusannya dengan Robert, John, bahkan Ted. Yang kedua, ada pembunuhan John Lennon, salah satu pembunuhan yang paling dibunci oleh publik. Mark Chapman menembak John Lennon yang kemudian meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit di luar gedung apartemennya pada 8 Desember 1980. Selain fakta kalau ia baru saja membunuh salah satu tokoh paling terkenal dan paling dicintai di dunia tanpa alasan jelas, ada beberapa indikator bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Chapman. Salah satunya yaitu suara yang ia akui terdengar di kepalanya dan mengucapkan kata-kata, lakukan, lakukan berulang kali. It was a very long day, so I'm sitting there, it's dark, and this limo pulls up, and John got out, and he came up the pathway, and he looked at me. I heard this voice, not an audible voice, but an inaudible voice saying over and over, do it, do it, do it, do it. Chapman diduga dicuci otaknya oleh CIA, untung menjadi seorang pembunuh yang dikendalikan langsung oleh CIA. Namun mengapa para penguasa ingin membunuh John Lennon? Alasannya sederhana. Karena Lennon adalah seorang aktivis perdamaian. Lennon sendiri dikenal menentang keras perang yang dilakukan Amerika di El Salvador dan Vietnam. Beberapa orang juga menganggap Lennon sebagai sosialis yang tergambar dalam lagunya Imagen. Yang ketiga, salah satu tema umum dalam teori konspirasi pasti berkaitan dengan para dalang di balik layar yang suka menjatuhkan. Banyak petunjuk tentang rencana penting mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan banyak cara, dan paling modern atau dikenal sebagai pemograman prediktif. Acara The Simpsons pada 1997 misalnya, yang tampak menempatkan sembilan di tempat yang cukup aneh. Tepat di sebelah gambar menara kembar yang dapat dilihat sebagai sebelas. Itu hanyalah salah satu contoh dari banyaknya contoh yang lain. Beberapa terlalu jauh untuk membuat koneksi, sedangkan yang lain benar-benar tepat dan menyeramkan. Selain memamerkan plot jahat mereka, pemograman prediktif juga dikatakan telah memainkan peran dalam melunakan publik dan menghapus peristiwa traumatis yang sudah mereka prediksi sebelumnya. Kemudian ada teori perusahaan, Walt Disney adalah sebuah kerajaan iblis. Teori ini tidak dapat disangka mengingat Walt Disney Company adalah salah satu konglomerat hiburan tertua yang paling sukses di Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada 1923, dan saat ini memiliki banyak anak perusahaan terkenal. House of Mouse mungkin menjadi perusahaan yang paling berpengaruh dan kuat dari segelintir perusahaan besar yang mengenalikan sebagian besar media di Amerika Serikat dengan ekstensi dunia. Tidak dapat disangka bahwa meskipun secara tradisional, mereka berorientasi pada bisnis keluarga. Disney juga telah membuat citra seksual pada potongan film-film, karya poster promosi, dan ad-work. Teori konspirasi juga menyebut disni setelah melakukan pelecehan terhadap anak-anak. Illuminati telah dianggap sebagai omong kosong berlaka selama bertahun-tahun karena diduga mengatur segala hal buruk yang pernah terjadi pada sekelompok orang atau peristiwa tertentu. Untuk organisasi bayangan seperti itu, tentu ada banyak informasi tentang agiran jahat yang mereka buat, yang tersedia bagi siapa saja yang memiliki koneksi internet. Kamu mungkin baru-baru ini mendengar berita tentang lidik gagah sebagai alat Illuminati dan tertawa karena itu konyol. Kamu mungkin akan tetap tertawa sampai kalian mempertimbangkan simbolisme-okultisme yang sangat jelas dalam video klipnya Paparazzi. Poliminal message ini tidak terbatas pada gagah saja karena banyak simbolisme yang sama muncul dalam video dari artis perempuan lain. Seperti Katy Perry, Beyonce, dan tentu saja Britney Spears. Dalam hal ini bahkan tidak terbatas pada musik. Dilansir laman Guardian, dikatakan pula kalau simbolisme Illuminati atau okultisme dapat ditemukan di seluruh budaya populer, termasuk film dan buku. Oke guys, jadi itu saja videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.